Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat di KPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari 173-2024. Sebelum kita memulai karya pengadilan kita hari ini, malah kita memahami dengan Tuhan kita berdoa. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, berakhirannya yang memilih hara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amen. Kiriman Tuhan yang akan kita menemukan pada hari ini tertulis dalam kitab Iremia fasal 14 ayat yang ke-21. Demikian tertulis, saya baca dari alkitab terjemahan berdua. Janganlah engkau menolak kami demi namamu, dan janganlah engkau mentinakan takta kemuliaanmu. Tengaklah perjanjianmu dengan kamu, Janganlah membatalkannya. For the honor of your name, do not treat Jerusalem with contempt. Do not treat with disdain, the place where your glorious throne sits. Be mindful of your covenant with us. Do not breathe it. Amen. Menurutlah gila mereka yang mendengar setahun beli hara kebenaran firman Tuhan. Amen. Pemerenungan kita pagi hari ini, permohonan Yeremia agar Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Permohonan Yeremia agar Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dalam lulus hari ini, kita melihat doa Yeremia yang sangat mendalam dan penuh dengan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Mengingat perjanjian yang telah Tuhan buat bagi mereka. Kalau kita mendalam teks ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan memiliki makna penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, permohonan untuk kasih setia Tuhan. Permohonan untuk kasih setia Tuhan. Yeremia memohon agar Tuhan tidak menolak umatnya demi namanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Yeremia sangat menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu adalah dasar dari hubungan antara Tuhan dan umatnya. Ketika kita merasa ditinggal oleh Allah, maka kita pun bisa datang kepada Tuhan dengan memohon belas kasihnya. Bukan karena kita layak, tetapi karena namanya yang kudus dan janjinya yang setia. Jadi ketika kita merasa ditinggal Tuhan, datanglah kepada Tuhan memohon supaya Tuhan mengingat kasih setia Tuhan kepada kita. Nah, itulah yang pertama yang hendak kita pelajari dari nasib hari ini. Yang kedua, pentingnya tahta kemuliaan Tuhan. Pentingnya tahta kemuliaan Tuhan. Yeremia juga memohon agar Tuhan tidak menghinakan kemuliaannya. Tahta ini melembangkan otoritas dan kekudusan Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu menghormati dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Menyadari bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita memohon penting di kemuliaan Tuhan, berarti kita harus menyadari penting kita memuliakan Tuhan. Itu pelajaran kedua dari nasib hari ini. Pelajaran ketiga dari nasib hari ini adalah mengandalkan janji Tuhan. Mengandalkan janji Tuhan. Yeremia mengingatkan Tuhan agar perjanjian yang telah dibuat Tuhan dengan umat Israel, agar Tuhan mengingatnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengingat mengandalkan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena kita mengingat janji Tuhan untuk kita bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Tuhan adalah setia dan janjinya tidak pernah gagal. Tuhan pasti mengingat janjinya kepada kita. Dalam situasi apapun, kita dapat menemukan kekuatan dan pengkuburan dengan mengingat janji Tuhan yang diberikan kepada kita dalam Alkitab. Jadi kita tidak pernah remah, tidak pernah khawatir. Karena Tuhan pasti mengenap janjinya dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Keintiman dalam hubungan dengan Tuhan. Keintiman dalam hubungan dengan Tuhan. Doa Yeremia ini menunjukkan kedalaman hubungannya dengan Tuhan. Ini adalah contoh dari kita. Bagaimana kita bisa berdoa dengan jujur, terbuka kepada Tuhan, mengekspresikan perasaan kita, dan memohon pertolongannya. Karena apa? Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu empat hal yang kita pelajari dari Nas hari ini. Pertama, kita selanjutnya adalah apa yang tidak kita renungkan dari Nas hari ini. Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan dari Nas hari ini. Apa itu? Yang pertama, Ketergentungan pada kasih karunia Tuhan. Bahkan berdasarkan perbuatan baik mereka. Tetapi, Tuhan akan bertindak sendiri karena kasih karunianya untuk menolong. Ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan dan pengampunan datang dari Tuhan sebagai anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita. Tapi anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Jadi, kita perlu selalu meningat bahwa kasih karunia Tuhan yang setia adalah dasar dan hubungan kita dengannya. Nah, jadi apa yang tidak kita renungkan dari Nas hari ini pertama, Ketergentungan kita pada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, pentingnya nama dan kemuliaan Tuhan. Pentingnya nama dan kemuliaan Tuhan. Doa Yeremia menekankan bahwa tindakan Tuhan harus sesuai dengan kemuliaan dan kekudusan. Perkataan, janganlah engkau menghinakan taktamu atau janganlah engkau menghinakan kemuliaanmu. Menunjukkan bahwa setiap tindakan Tuhan mencerminkan kemuliaannya. Kita diingatkan untuk hidup dengan cara yang menghormati dan memuliakan Tuhan. Sadar bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan karakter dan kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua yang perlu kita renungkan, pentingnya nama dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dari Nas hari ini, kekuatan perjanjian Tuhan. Kekuatan perjanjian Tuhan. Yeremia mengingatkan Tuhan agar perjanjiannya dengan Israel tidak dilupakannya. Tapi diwujud nyatakan. Ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah setia dengan janji-janjinya. Dan janji-janji Tuhan itu dapat diandalkan. Kita bisa mengambil penghiburan dan kekuatan dari kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah merupakan janjinya dengan kita, dengan umatnya. Dalam masa-masa sulit, kita dapat berpegang pada janji-janji Tuhan yang kekal, yang tidak bertubah. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, pentingnya mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Pentingnya mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Yeremia meminta Tuhan untuk tidak membatalkan janjinya meskipun umat Israel tidak setia. Terkadang kita pun tidak setia kepada Tuhan. Maka Yeremia mengingatkan supaya Tuhan jangan membatalkan kasih setianya. Kendati kita sering jatuh bangun, sering melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi janganlah kasih setiamu meninggalkan aku. Itu kata pengangsau. Tuhan tidak akan membatalkan perjanjiannya meskipun kita kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Ini mengajarkan bahwa untuk selalu memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Ketika kita merasa tidak layak, ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam kejahatan, maka mohonlah pengampunan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Allah penuh belas kasih selalu siap untuk menerima kita kembali ketika kita datang kepadanya. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari Nats hari ini? Yang pertama, ketergantungan pada kasih karena Tuhan. Yang kedua, pentingnya nama dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kekuatan perjanjian Tuhan. Yang keempat, yang terakhir pentingnya mohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, dari renungan hari ini kita diajak untuk apa? Untuk hidup dalam ketergantungan dalam nama Tuhan. Perlu kita mempermati, memuliakan Tuhan, dan mengandalkan janji-janji Tuhan. Supaya Tuhan setia menolong, berkati, mengampuni kita. Dan kita berdoa dan memiliki keintiman, kejujuran kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan menolong kita, mengerti memahami kebenaran firman hari ini. Kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, karena firman ini meneguhkan kami untuk terus setia. Terus mengandalkan Tuhan. Dan bersyukur atas karasi kami, Tuhan, yang memberi kami keselamatan. Bukan kami untuk memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap berkarya demi nama Tuhan. Horas, Horas, Horas.